perintah mkadir kali ini kita akan belajar mengenai perintah mkadir apa itu mkadir ok sebelum menjelaskan kita buka dulu terminal buka terminal kemudian saya font nya besarkan dan saya buka file manager file manager file manager seperti ini atau saya lebih suka menggunakan di terminal tuner karena nama file manager saya adalah tuner otomatis saya ketikan tuner di terminal kemudian enter otomatis file manager telah terbuka ok untuk menjelaskan mkadir kita sampingkan dulu terminal nya ok mkadir apa itu mkadir 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 adalah kepanjangan dari make directory dari kepanjangannya aja saya sudah keliatan bahwa perintah ini adalah untuk membuat folder contoh disini saya akan membuat satu folder dengan nama anime ketikan mkadir di terminal kemudian tulis nama folder anime enter otomatis folder anime telah terbuat dan sekarang kita masuk ke anime menggunakan perintah cd anime cd ini adalah perintah untuk berpindah directory nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut perintah cd di video selanjutnya ok enter disini kita buat lagi satu folder mkadir misalkan namanya adalah one page enter folder one page sudah dibuat kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat dua folder untuk membuat dua folder sama dengan membuat satu folder teman-teman tinggal mengetikan nama folder di folder selanjutnya misalkan nih kita ketikan mkadir misalkan namanya adalah search kemudian kita buat folder kedua dengan nama style enter otomatis search terbuat dan style juga telah terbuat ok lalu bagaimana jika kita ingin membuat folder tersembunyi membuat folder tersembunyi adalah menggunakan perintah titik mkadir sama ketikan perintah mkadir kemudian titik kita ketikan folder namanya adalah hidden folder namanya bebas boleh hidden folder boleh misalkan folder folder tersembunyi enter tersembunyi dan untuk ngeceknya kita gunakan perintah ls min a option a disini adalah untuk melihat folder tersembunyi nanti kita akan bahas juga folder ls di video selanjutnya oke otomatis folder tersembunyi telah terbuat kalau di file manager kita gunakan ctrl h nah ini folder tersembunyi sudah terbuat oke sekarang bagaimana jika kita ingin membuat folder dengan spasi pembuatan folder dengan spasi ada 3 cara saya akan menjelaskan 3 cara tersebut yaitu menggunakan kutip tunggal misalkan namanya adalah html course enter html course terbuat menggunakan kutip tunggal kemudian kita buat lagi mkdir css course nah sebelumnya kita menggunakan kutip tunggal sekarang kita menggunakan kutip ganda enter sama sudah terbuat juga dan yang paling rekomen dan direkomendasikan adalah menggunakan escape sequence karakter escape sequence ini adalah untuk spasi dan paling sangat direkomendasikan mkdir mkdir vx kemudian escape sequence kemudian course ok enter ups sorry ini harus spasi escape sequence kemudian spasi enter nah otomatis pasti telah terbuat dan hati-hati ketika menggunakan escape sequence teman-teman jangan terbalik antara ini dengan ini kalau misalkan ini berarti otomatis teman-teman membuat folder react tapi kalau misalkan seperti ini otomatis teman-teman membuat folder react course tapi kalau misalkan seperti ini seperti ini menggunakan tentan ini artinya dia adalah directory jika teman-teman mengetikan course otomatis folder react dan course setelah terbuat folder react kemudian folder course setelah terbuat karena teman-teman salah dalam mengetikan perintah escape sequence yang harusnya adalah seperti ini jadi hati-hati juga dalam menuliskan perintah escape sequence jika teman-teman ingin menuliskan folder dengan spasi oke dan nanti kita akan juga membahas perintah menggunakan option di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih